PT Angkasa Pura II meminta maaf atas genangan air yang terjadi di beberapa waktu lalu di area runway Supadio Pontianak. Genangan air tersebut berimbas pada pemukiman warga di sekitar bandara diakibatkan banyaknya drenase yang tertutup. Tingginya curah hujan yang turun sejak sepekan menyebabkan runway bandara Supadio Pontianak tergenang air. Tingginya polumu air menyebabkan pemukiman warga yang berada di sekitar runway ikut tergenang dan membuat warga kesal dan sempat melakukan aksi bobol dinding pembatas. Atas kejadian ini bandang Dwi Sasono selaku MGR of Airport Maintenance Angkasa Pura II memohon maaf kepada warga sekitar area bandara. Pihak Angkasa Pura II juga berupaya untuk menanggulangi banjir di area bandara dengan melakukan revitalisasi drenase tahap kedua. Pihak Angkasa Pura II memohon maaf kepada warga sekitar bandara atas terjadinya banjir yang kemarin ini. Tapi terserang kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya untuk penanggulangan banjir yang berulang terjadi di sekitar bandara Supadio. Banyak-banyak faktor dan penanggulangannya kami dari pihak Angkasa Pura tidak bisa sendiri. Kita juga butuh bantuan dari pihak-pihak terkait antisipatif terjadinya banjir apabila nanti terjadi lagi. Memang utama kami, main concern perhatian utama kami pada kejadian banjir adalah penyelamatan runway. Selain melakukan revitalisasi drenase, pihak Angkasa Pura II juga melakukan penambahan mesin pompa untuk menyelamatkan runway dari genangan air. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan.